bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman sahabat channel rumah petani tv dimanapun teman teman berada ya di kesempatan kali ini kami mau berbagi cara pemupukan tanaman cabai rawit secara organik di perkarang rumah ya jadi teman teman disini kami ada 3 tanaman cabai rawit sebagai contoh untuk kondisi tanaman cabai rawit ini sudah berbuah tetapi tidak terlalu lebar untuk usia tanaman cabai rawit ini sudah 3 bulanan masa tanam dari biji untuk tanaman cabai rawit ini kami tanam di media polybag dengan ukuran 35 x 45 cm untuk tanahnya kami menggunakan komposisi antara tanah hitam ditambah dengan sekam dan juga pupuk kandang dengan perbandingan 2 x 1 x 1 jadi rencananya tanaman cabai ini akan kita pupuk dengan menggunakan kotoran hewan ya dari kotoran sapi oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja disini untuk bahan-bahan yang kita perlukan air dengan takaran 5 liter dan juga disini kami ada kotoran sapi yang sudah kita fermentasi selama 1 bulanan ya di dalam karung jadi kondisinya sudah seperti ini teman-teman dia sudah menjadi kompos ya selanjutnya ini kita akan cairkan jadi selanjutnya ini kita aduk ya untuk takaran kontoran sapi tadi kurang lebih beratnya 300 gram ya ya jika sudah ini kita diamkan selama beberapa menit nanti baru kita siramkan ke tanaman cabai rawitnya ya setelah menunggu beberapa menit ini sudah bisa kita siramkan ke tanaman cabainya teman-teman untuk takarannya disini tidak ada yang khusus ya jadi yang namanya pupu organik ya semakin banyak kita berikan maka hasilnya akan semakin bagus ya pemupukan seperti ini bisa teman-teman berikan satu minggu sekali ya dari tanaman cabainya berusia kurang lebih satu sorry dua mingguan ya sudah bisa kita pupuk dengan menggunakan air kotoran sapi ya atau bisa kita sebut ini poch ya teman-teman poch itu singkatan dari pupuk organik cair sampai tanaman cabai rawinnya nanti berbuah lebat untuk hasilnya nanti di akhir video akan kami perlihatkan oke teman-teman sahabat channel rumah petani tv dimanapun teman-teman berada mungkin cukup sampai disini untuk video singkat kita kali ini semoga video singkat kali ini bisa bermanfaat ya dan juga menambah wawasan bagi kita semua terkhususnya bagi yang masih pemula dan bagi teman-teman sekalian yang sudah berpengalaman dalam bidang tanam menanam di perkarangan rumah seperti ini teman-teman juga bisa berbagi info-info atau trik-trik pertaniannya lewat kolom komentar di bawah ya yang nantinya akan dibaca oleh teman-teman kita lainnya dan tak lupa kami ucapkan ribuan terima kasih bagi teman-teman sekalian penonton setia channel rumah petani tv ini kami doakan sehat selalu panjang umurnya murah reskinya amin amin ya robbal alamin sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati